Tapi Alhamdulillahnya, walaupun Sisa ternyata ini yang terbaik, gitu Dulu sebelum tahu, harganya sama Iya Duh gitu, gitu mas Belum tahu Belum tahu ya? Iya Tapi kalau sekarang udah tahu belum mas? Alhamdulillah itu, nanti Anakannya ini Bicara aja nanti Sampai apa Gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para peternak, dimanapun anda berada Berjumpa kembali dengan saluran channel saya Salam terakhir, tetap semangat Kembali kali ini saya berkunjung ke sebuah peternakan Daerah terpencil di daerah pekundungan Kambingnya beda kamarnya Jadi kita nanti tanya Dari silsilah kambing-kambing ini Kambingnya dikini kros-krosan Kambingnya ini Mas, Assalamualaikum mas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya mas? Sampai jika baik Baik Oke mas, ini bersama mas Rusdi ya Iya Bersama mas Rudy Rusdi Nah oke mas, saya ini Pengen Tahu sebenarnya ini Ceritanya ini gimana sih mas Awal mula dari Adanya kambing Kros ini di Tempatnya jenengan ini Di kandangnya jenengan ini mas Ya, awalnya sih ya Kita gak ada sama sekali Pengen miara kambing ya Cuman ada Berhubungan program Dari pemerintah melalui desa Desa kami diklam ini Ya kami ambillah Dan padahal alhamdulillahnya Ini semua sebenarnya Jatah Jatah untuk kami ini Untuk saya Khususnya gitu kan Ini semua harus Pilihan lah Sisa Dari orang-orang yang sudah Ngambil duluan Iya Dari sisa Tapi alhamdulillahnya Walaupun sisa Ternyata ini yang terbaik Gitu Jadi Sisa itu dulu dikira Kambing yang paling jelek Gitu Jadi ditinggal gitu Dari pilihan Banyak orang lah Sudah ini Ini pilih yang bagus Gitu loh Tapi ternyata Alhamdulillah Ini yang bagus Gitu Gitu Jadi dari program Itu tuh awal Sudah berapa tahun Sampai sekarang itu mas Kurang lebih 12 tahunan Sudah 12 tahun Iya 12 tahun Jadi modelnya itu Metodenya gimana itu Bantuan itu mas Metodenya seperti ini Supama Dari pemerintah Memang kecil ya Dari pemerintah ini kecil Masih umuran Sekitar berapa ya 6 bulanan lah Masih 6 bulan Makanya kan Belum jelas Nampilnya seperti apa itu kan Belum jelas Nah kami biara Setelah melahirkan Setelah dapat satu Yaudah Yang bibitnya itu Kita lempar lagi Ke yang lain Oh kayak gitu Jadi ini Semuanya ini Sebenarnya udah hasil Hasil murni Kami ya Dari program pemerintah tersebut Kalau indukannya udah Dibalikan Udah dibalikin gitu Iya Indukannya udah dibalikan Bergilir berarti Istilahnya bergilir gitu Iya bergilir Nah kalau di daerah Pegunungan kayak gini Apa mas biasanya Kendala dari Pertanakannya Kambing Jenangan ini Alhamdulillah Enggak ada kendala sih ya Cuman mungkin Karena seringnya disini Pakanya banyaknya Ini di daunan Mungkin kendalanya Paling ya kalau hujan Kendalanya cuma kalau hujan ya Iya soalnya kan Harus naik gitu kan Tapi banyak alternatif Pakai ini Pakai apa Pakai sogol gitu kan Pakai galak Kita arit gitu Kalau enggak ya Paling rumput gitu Berarti ini Udah berjalan Lama juga Puluhan tahun Berarti tetapnya juga ini Dan ini juga banyak Orang yang bawa kambingnya Kesini Untuk? Untuk mengawinkan Pengen keturunannya ini Pengen keturunan Terkadang ada yang Bawa kesini Kalau enggak Badut kitanya yang keluar Gitu dibawa Oh gitu Pengen ini Pengen punya keturunan Nah Kalau Dulu Awal-awal Mulai itu Jenengan Tahu enggak mas Sebenarnya ini Kambing yang Harganya itu beda Sama kambing Jenis rampunan Biasa itu mas Belum tahu Belum tahu ya Tapi kalau sekarang Udah tahu belum mas Alhamdulillah Sudah tahu Sedikit banyak tahu lah Sekarang udah tahu Iya Dari mana itu Jenengan taunya itu Ya Jenis Jenis kambingnya lah Kalau jenis Ini kan ternyata Apa Jenis Jenis kambing pedaging Kalau bus itu kan Juga Apa Kambing seni juga Kambing seni juga Kalau bus ini Selain dengan Seperti yang ada di Sekitar kita ini ada kan Kebanyakannya Kambing kacang Oh berarti disini Kambing kayak gini Udah termasuk Banyak udah termasuk Umum berarti mas ya Karena Kan bergilir gitu Indari indukannya Udah gak ada Udah gak ada Udah Ini keturunan Pokoknya yang ini Yang masih keturunan asli Dari pertama kali Yang lainnya gak ada Yang lainnya Yang lainnya Banyak kan kacang Kalau baru-baru ini Jual berapa itu Mas Yang mana Baru-baru ini Yang kemarin-kemarin Pernah jual belum Oh ya Dua bulan yang lalu sih Kalau gak salah Dua bulan yang lalu Iya Itu terus gimana Harganya itu Ya Apa Seharga rambun Seharga Kambing Iya seharga ini Seharga ini Iya Kita ngebedain Sama yang kacang-kacang itu Beda Tapi dulu Sebelum tahu Harganya sama Iya Aduh Gitu Nah ini kemarin Saya yang Kesini minat Malah Sekarang udah Dilepas Orang-orang mana itu Mas kemarin Yang ambil itu Mas Orang 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 Bandar Lampung Orang Bandar Lampung Tahunya dari mana itu Orang Bandar Lampung Malah jauh banget Dari Youtube Dari Youtube Yang Yang awal Pertama kali Saya liput itu Iya Padahal saya yang ngincar Malah Orang Waduh Orang jauh yang Yang ambil Padahal saya yang deket Ini yang minat Aduh Gitu Kalau anakannya ini Belum pasti Belum dilepas lagi Belum Belum ya Udah ada juga yang minat sih Coba ditahan dulu Sama Abah kita gitu Gitu ya Ada yang minat Ada Ini pacakannya juga menggunakan Sama Cross juga ini mas Sama Iya Sama Coba sih Lihat pacakannya itu Ini Pacakannya yang ini Ini agak putih kan Kalau yang diambil kemarin itu Yang keluar itu yang coklat warnanya Coklat tua Oh kemarin ada yang udah gede juga Yang diambil Iya sama Tapi agak gedean Gedean yang itu yang udah keluar Malah gedean yang dijual itu Iya Sebenarnya umurnya sama sih Umurnya sama Iya Karena Ragam kan ini Samaan ininya Begitu Kalau yang Oh sekarang posisinya udah pada Melahirkan semua mas Iya Kalau yang masih bunting gitu Gak ada ya Belum Belum ada Berarti dari indukan-indukan ini Pacekannya juga Ini mas ya Iya Tadinya bukan ini Tadinya bukan ini Ini termasuk Anak juga ini Sebenernya Oh ini anakannya Iya dari Dari ini Dari indukan ini Indukannya ini Ini yang ini Yang Yang Berarti Pacekan Yang Itu Yang dijual kemarin Yang Sekarang Ganti yang itu Oh ini Ini ada jantan juga Mas ya Ada Jadi ini lagi Proses mengabinkan gitu Apa Ya Enggak Emang udah Udah kabin semua Ini Rata-rata Udah kabin Karena masa Birahinya Udah Sudah sebenarnya Udah Ini juga Udah gede juga Bentar lagi Udah gede kan Ini Ini sebenarnya Anaknya ini Yang Yang dua Satu Yang dua Nah Kalau yang udah bawa Warnanya gini Coketnya Agak tua Ini bibitnya Tanduknya juga Hampir ke mata Tapi kalau yang Hasil Pertama kali itu Udah Udah gak ada Sini Indukannya Itu Ini Termasuk Udah Peranakan Ini Semuanya Mulus Cross Semua Ini Bahkan Kalau ini Pokoknya Anak Kuda Gedenya Itu Kalau Pak Kenannya Memang Ramban Disini Ramban Kebanyakannya Iya Ramban Ramban Ini Daun Apa Daun Salam Iya Karena Kebenaran Aja Kita Nebang Salam Oh Daun Salam Disitu Bentenu Kasih Aja Gitu Ini Anakan Ini Usia Berapa Ini Mas Itu Ada Dua Bulanan Berapa Tiga Bulan Tiga Bulan Jantan 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 Sama Petina Jantan Sama Petina Gitu Gitu Kalau Dari Kandang Yang Pertama Itu Memang Disini Dulu Pertama Kali Disini Pertama Kali Disini Pertama Kali Disini Disini Pertama Kali Karena Udah Reot Robo Kita Perbarui Dulu Bikin Kandang Udah Jadi Pindahin Baru Ini Di Robo Tadi Disini Tadinya Disitu Tapi Saya Lihat Tempat Palung Pakan Ini Enggak Terlalu Tinggi Gitu Mas Enggak 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 Segini Sebenarnya Emang Terlalu Tinggi Sih Agak Ngejongkok Juga Jadi Ngasih Pakannya Melalui Itu Tangga Inilah Tangga Itu Berarti Dari Awal Awal Mula Dulu Memang Ternak Kambing Model Kayak Gini Mas Belum Ada Yang Kambing Domba Gitu Gimana Gak Bagus Pertumbuhannya Kerdil Gak Bagus Terus Sekarang Kambing Ini Cocok Gitu Oke Mas Rudi Terima kasih Banyak Ini Sudah Berbagi Informasi Nanti Kalau Misalnya Mau Jual Saya Minat Mas Rudi Dari Anakan Kambing Inilah Mudah Mudah Sukses Selalu Bantu Dengan Mas Ruzi Nah Itu Tadi Kawan Video Kali Ini Mudah Mudah Bisa Bisa Memberikan Informasi Dari Petanakan Kros Yang Awalnya Bur Ini Awalnya Bur Karena Tidak Tahuannya Tapi Sekarang Sudah Mulai Paham Dari Harga Dan Jenis Kambing Ini Tetap Semangat Terus Assalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh